Halo Sobat Kreatif, berjumpa lagi bersama saya di channel Ioi Kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara agar air panas dalam termos ini panasnya awet dan tahan lama ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita mengisi air panas dalam termos, tidak sampai 1 hari air sudah dingin dan anyep. Nah, tenang, kali ini saya akan memberikan tips cara agar air panasnya awet 2-3 hari teman-teman. Nah, caranya sangat mudah. Langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Pertama kita buka dulu tutupnya. Nah, di sini kita pastikan di mulut-mulutnya ini, bagian ini, ada karetnya ya. Pastikan karetnya tidak rusak dan tidak ada celah teman-teman. Karena kalau ada celah, bisa jadi uap air panas dalam ini keluar ya dan air cepat dingin. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita bongkar bagian bawahnya. Nah, kita buka dulu bautnya. Biasanya di sini ada 2 baut ya teman-teman. Dan ini satu lagi kita buka. Nah, selanjutnya kita kenorkan bagian yang ini teman-teman. Nah, kita putar seperti ini. Dan kita buka bawahnya seperti ini teman-teman. Dan ini penampakan dalamnya ya teman-teman. Di sini ada tabung, tabungnya seperti ini, tabung stainless. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada karet di mulutnya. Nah, pastikan karet ini dalam kondisi masih bagus ya. Karena ini sangat berpengaruh dalam menjaga air tetap panas teman-teman. Nah, kita pasang lagi seperti ini. Kemudian, teman-teman, bagian dalam tabung ini pastikan tidak pecah ya. Bagian dalamnya. Nah, ini masih bagus. Dan ini teman-teman, ini ada pentil dan ini sangat berpengaruh sekali dalam menjaga air tetap panas teman-teman. Jika pentil ini rusak atau patah ya, otomatis air akan cepat dingin teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, jika dipasang seperti ini. Di sini ada celah antara kaper dan juga tabungnya teman-teman. Lihat celah seperti ini ya. Nah, otomatis udara dingin di luar itu dapat menyerap cepat ya teman-teman ke dalam tabung ini. Karena tabung ini kurang kelindungnya teman-teman. Karena ada celah seperti ini ya. Di sini saya akan modif dengan menambahkan kelindung tambahan untuk tabungnya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya memanfaatkan stereofoam bekas seperti ini. Nah, ini stereofoam ya bekas lukisan anak-anak seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan potong-potong kecil-kecil memanjang teman-teman. Nah, kita potong dulu seperti ini. Nah, oke teman-teman. Kemudian saya akan menempelkan double tip ini untuk perekatnya saja ya. Untuk merekatkan ke bagian tabungnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tempel di bagian tabungnya. Nah, kita tempel stereofoamnya seperti ini ya. Pastikan rapat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tempel satu per satu. Terima kasih telah menonton! Nah, jika sudah ditempel seperti ini. Di sini saya akan rapihkan sedikit bagian ujungnya. Nah, jika sudah rapih seperti ini, di sini saya akan coba memasukkan ke dalam kopernya lagi. Nah, ternyata ini tidak masuk ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk menghamplasnya teman-teman. Agar lebih tipis ya. Nah, kita amplas seperti ini. Dan ini sudah saya amplas dan hasilnya seperti ini. Sudah menipis ya. Nah, otomatis ini bisa masuk ke dalam kopernya teman-teman. Nah, kita pasang lagi karetnya. Kemudian kita masukkan lagi tabungnya yang sudah dibungkus dengan seropoam ini teman-teman. Nah, pastikan mulutnya tidak ada celah ya. Nah, ini sudah rapat. Bisa kita lihat di sini tidak ada celah lagi karena sudah kita pasang seropoam. Nah, otomatis udara panas dalam tabung tidak keluar teman-teman. Dan juga udara dingin tidak mudah masuk ke dalam tabung. Nah, otomatis air panas menjadi awet ya. Kemudian kita pasang lagi bagian bawahnya. Terima kasih telah menonton! Nah, jika sudah terpasang semuanya. Nah, termos ini bisa kita isi air lagi teman-teman. Dengan air panas ya. Nah, sekian teman-teman tips cara agar air panas di dalam termos awet ya teman-teman. Dengan menambahkan seropoam di bagian dalamnya. Nah, dijamin air di dalam termos ini bisa awet tahan 2-3 hari teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sekian ide kreatif kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa di ide kreatif selanjutnya.